Oke selamat datang di channel saya Klaski Gaming Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau bergabung di channel saya Dan mengklik video-video terbaru dari saya Dan bagi kalian bro yang sudah bergabung Tolong bantuannya untuk di subscribe bro Bagi yang belum subscribe Saya doakan kalian akan ketemu tim pro Kalau kalian solo player ya Dan jika kalian main tim Kalian akan ketemu lawan-lawan yang noob Sehingga kalian dapat memenangkan pertandingan dengan sangat mudah Oke untuk bahasan kali ini saya main solo lagi ya bro ya Saya main di legend Dan tanpa berlama-lama bro Kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya Yo Oke jadi kita disini akan bermain hero Hanzo ya bro ya Karena banyak request dari teman-teman untuk bermain hero lain Selain Natalia untuk push solo rank gitu ya bro ya Karena Natalia sering di nerf Eh kok sering di nerf Sering di ban gitu ya Wah dapat teman-teman saksikan sendiri ya Ternyata kita disini dapat tim mythic ya bro ya Kita sendiri yang legend Tapi gak masalah bro Gak usah minder Kita tunjukkan betapa hebatnya Hanzo kita ini bro Nanti akan saya share lah beberapa tips and tricknya ya bro ya Agar kita itu setara dengan para mythic gitu bro Walaupun kita legend gitu ya bro ya Akan saya tunjukkan kehebatan Hanzo ini bro Karena saya sangat merekomendasikan Hanzo ini ya bro Kenapa ya Karena dia ini salah satu assassin yang sangat berpotensi untuk diajak solo rank gitu bro Setelah Natalia gitu ya Jadi urutan pertama itu ya Kalau menurut saya Natalia kedua itu Hanzo bro Karena dengan skill-skill yang sangat mendukung gitu ya bro ya Dan untuk emblem dan itemnya itu bisa teman-teman lihat sendiri di layar Akan saya tampilkan 223 Cerot ya itu ya bro Bisa teman-teman saksikan sendiri Jadi saya disitu masih menggunakan Endless Battle Karena Endless Battle ini masih sangat berguna dan worth it gitu bro Kalau digunakan oleh Hanzo ya bro ya Oke tanpa berlama-lama bro Kita masuk saja ke dalam gameplaynya Dan jangan di skip-skip bro Karena jika kalian men-skip-skip Kalian bisa ketinggalan momen-momen yang sangat cantik Dan tips-tips dan trik yang akan saya bagikan gitu ya teman-teman Oke lanjut saja ke dalam videonya Jadi saya ingatkan sekali lagi ya bro Biar saya saja yang memotong-motong videonya Teman-teman cukup menikmati saja hasil dari pertandingan ini Dan tips and trik yang saya bagikan gitu ya teman-teman Pertama saya akan membeli item jungle bro Item jungle itu langsung level 3 bro Jangan nanggung-nanggung ya bro ya Oke pertama kita akan coba untuk mencuri buff Santai Tenang bro Ini saya ajari ya Cara saya mencuri buff Oh ternyata dijaga bro Jadi tidak jadi ya bro ya Kita coba roaming ke atas saja bro Kita coba curi buff merahnya ya bro ya Karena disitu sudah pasti dijaga ya Susah Kita pendeksin Oh gak bisa juga ada failurenya bro Dan tank mereka tuh peka ya bro ya Wah ini Kacau sih ini bro Meninggal lho Santai ya bro Santai santai Biar aja Sepertinya lawannya jago ya bro Kemungkinan ini memang dimitik ya bro ya Karena respon dan pekanya itu cukup tinggi Kita coba ambil buff ya Cuma ayah busa Oh ya bagus Ayah busa Seperti yang mempercayakan sama kita ya bro Jadi jangan sia-siakan kepercayaan teman-teman kita itu bro Santai Santai Kebetulan ya Dikasih apa ya Dikasih di mid kita nih ya bro Gak tau kenapa Saya tadi coba mau ngambil Apa sih Ngambil apa namanya Ngambil buff musuh Cuma ayah busanya Langsung secara respon itu Ke atas Yaudah kita ambil di mid aja Ya makin bagus dan menghentungkan bagi kita ya bro ya Sangat ini bagus juga kok bro main di mid Oke santai Karena linknya nampak kebawah bro Kita langsung clear aja minion ya bro ya Jangan berlama-lama Jadi bisa kalian lihat ya bro Kalau sebenarnya Hansho itu ya bro Kalau tanpa skill ultinya itu Gak ada apa-apanya bro Peek gitu ya bro ya Lebih Lebih apalah Lebih Lebih kerupuk Daripada kerupuk gitu Istilah ya bro Pokoknya gak ada Gak ada fungsinya lah Kalau tanpa skill apa ya bro ya Skill apa namanya Skill Ultinya gitu Jadi kalian Tapi ketika dia memiliki ulti itu Dia akan sangat-sangat overpower gitu ya bro ya Santai aja dulu ya bro Santai dulu Ini kita coba ya bro Kita coba ambil line atas nih Kita bantu Nah crot Wah miss ya bro ya Susah kalau miss nih Balik aja balik Gak bisa dipaksakan ya bro Tengok energinya pun udah mulai habis Habis ya Kena tekan sekali nih bro Tenang saja bro Kita gendong teman-teman kita ini bro Walaupun mereka parametrik Skill kita melebihi dari parametrik bro Tenang saja Hero ini Of the best In the best In the world bro Santai santai Kita farming aja dulu bro Tapa fungsi kau Hansho Ah ya Nah jadi teman kita sudah mulai membacot ya bro Tenang aja Kita tunjukkan bro Ini gak usah dibalas bro Santai aja Abekan saja Oke hitam level Jungle level kita Level 3 kita udah 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 jadi ya Ini kita bantu lagi Cerot Ini harusnya bisa nih Hah Cerot 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 Kita usir aja tanknya dulu ya bro Bisa teman-teman lihat sendiri Dmx skill satunya itu bro Balik lu Gak bisa dipaksakan ya Intinya jangan paksa bro Jadi timin hit and run Hanzo tuh seperti itu bro Kebanyakan memanfaatkan Ultinya untuk melakukan hit and run Gitu ya bro Jadi gak bisa terlalu sering Coba kita gas lagi sambil clear minion ya bro Serosok Santai-santai Bisa dipaksa balik-balik Hanzo kalau gak guna mah Gak usah ngebuff Ini kayak gini nih Gak usah dibalas ya Gak usah direspon ya bro Kalian fokus aja ke dalam game Walaupun sebenarnya saya Sakit hati Bulu dibilang gak guna Tapi akan kita tunjukkan lah Bro nanti Kehebatan kita yang sebenarnya Gitu ya Santai aja Santai Kita sambil nyari-nyari moment lah Jelas-jelas dia lah Yang buat sulit tuh ya Ini mati ini cerot Akan meninggal Duh Mati juga kita bro Santai ya Gak apa-apa Santai slow Tentu juga Oh ini Hanabi-nya pun bacot juga ya bro Padahal mereka loh Yang fit bro Gimana istilahnya mereka Yang ngasih-ngasih makan Gitu ya Nah tuh liat bro Itu kita dibilang legend Gak guna bro Inilah ini salah satu Gimana ya Jadi mereka tuh Sebenarnya mythic Cuma Lebih rendah dari mythic Gitu ya bro Gimana Harusnya bisa teman-teman Lihatlah mereka tuh Sebenarnya gak ngaca Gitu ya Bagus kayak hayabusanya Gitu ya Diam aja Gitu kan Fokus main Nah itu lebih Lebih berguna gitu Istilahnya masih ada Kesempatan untuk comeback Tapi tenang aja bro Ini kita gas lagi bro Ini harusnya kita bisa Dapat saja Valiumnya Kita giling aja bro Serasok Oh ini udah terasa sih Demek kita bro Inilah saatnya Kita pembuktian bro Kita akan bangkitkan Lagi bro Para legend bro Bahwa legend itu Lebih tinggi Lebih tinggi dari mythic Tragednya bro Santai Santai Tuh kan Meninggal lagi bro Kiki hansu Biar aja bro Jadi Jangan terlalu direspon Seperti itu Kalian fokus main aja Kalau jumpa situasi Seperti ini Kalian terus main aja Apalagi kalian Para solo ya Sama seperti saya Main solo Sering main solo Jadi kalau situasi Seperti ini Kita fokus main aja bro Jangan terlalu dihiraukan chat itu Karena bakal buat emosi Gitu ya bro ya Dan ketika kalian Gak bisa ngontrol emosi Itu akan lebih Beragibat fatal gitu Oke Heptase Kita udah jadi ya bro Ini coba kita Uji coba Serasok Serasok Serap Wah Kalian sendiri Serap Ah Ini kita udah bisa Mengganes di jalanan ya bro Kita tunjukkan lah Siapa sebenarnya Sang penguasa Dilan of Dawn Ini ya bro ya Apakah paramethic Apakah si legend ini ya bro Kita legend satu-satunya Akan kita angkat Gitu ya bro ya Tenang aja bro Tenang Santai bro Santai Serasok Serasok Ini bisa sih harusnya Cerot Aduh salah bro Gak pas Jadi sebisa mungkin Skill satunya itu Jangan sampai miss ya bro Kalau udah miss tuh Ya bagus balik aja lah Apalagi kalau Bayangan kita itu Tinggal sedikit gitu ya Bensinnya Kita clear clear aja dulu Sambil cari-cari Apa Bahwa Sepertinya mereka ngelort ini Bro Kita coba lagi Terus Sosok Sosok Dapat lagi bro Bro Eh Santai-santai Wafuang Agak kaca Oldosnya nih Kesin kalian Nabi nya bro Ya liat lah bro Gimana dia Dia yang ngefit Dia pula yang Apa ya Banyak cerita gitu Ya bro Harusnya dia tuh Simpan ulti dia untuk ketika aldosnya datang gitu ya trot aduh enggak sempat tuh kalau dia tuh pandai pakai Hanabi harusnya dia tuh menyimpan skill-skill ultinya dan memanfaatkan flikernya lah jadi ketika aldos nabrak tuh langsung fliker atau langsung di ulti atau setengahnya dia beli apalah item sepatu dev lah biar enggak selalu cepat mati gitu ya udah tahu tank kita tuh cuma satu jadi analis analisa dia tuh sebenarnya kurang gitu ya menurut saya dan cara main dia tuh gimana ya tuh lah tengok tuh dia makin Nyalah Nyalahkan teman dia gitu kita coba dapetin alat cocok santai-santai bro ini seru sih matchnya bro seru kalau kalian bisa menikmati game tapi kalau kalian ngerasa sering dibacoti bro kalian enggak akan apa bro enggak akan bisa bisa nikmati game ini jadi kita nikmati aja lagi menipu dan ikmatin kita sambil kita tunjukkan lah kalau kita itu sebenarnya bisa mengangkat mereka ya Bro kita coba lagi bro kita sepam lagi ya cerocot-cerocot-cerocot ah nggak bisa bro tenang-tenang jangan menyerah bro jangan menyerah levelnya kalah jauh bro bengkir ada level 14 bro level kita kalah jauh tentu itemnya pun kalah jauh ya bro ya dan goldnya pun lebih kalah jauh bro tengok tuh 816 kita buat epic comeback terextreme lah bro ya epic comeback tersedap gitu ya Bro kita angkat parametik ini Bro kita buktikan lah Bro kalau legend itu best of the best lah Wah mereka ngelort Bro santai aja bro ini kalau kalau pun saya kalah nih bro pasti tetap saya upload ya bro ya jadi tenang aja kita coba cek dulu ya Bro ya dapat keringkernya Oh enggak dapat nggak bisa dipaksa Paco linknya udah tapi gimana bro walaupun kondisi kita mati gitu ya Bro cuma posisi kita itu udah pas gitu ya Kenapa saya bilang posisi kita pas karena ketika mereka maksa nyuli kita mereka akan apa Bro teman-teman kita itu bakal mudah untuk ngekill mereka jadi posisi yang bagus itu adalah posisi dimana walaupun kita mati musuh yang ngincar kita tuh sekarat gitu ya jadi usahakan naruh tempatnya itu di dekat teman atau di dalam turret gitu ya Bro ya pokoknya yang aman gitu lah Bro Oke kita gas lagi ya Bro ya kita coba dapetin player nya ini dulu Bro aduh nggak bisa Bro nggak bisa nggak bisa dipaksa aja santai bro santai tenang pasti akan kita gas lah Bro kita buktikan ya Bro ya ini kita kondisi sangat tertekan ya Bro kita pasti bisa efek comeback lah Bro santai nah ini kita gas lagi bro stop ya dapat juga akhirnya Bro meninggal sini harusnya Oh nggak bisa bro nggak bisa nggak bisa dipaksa jadi gitu ya Bro pola mainnya kalau dalam kondisi tertekan harus itu seperti itu sepam aja bro ulti sama skill ya Bro enggak masalah cepat cooldownnya ya Meninggal lagi anaknya bro biar aja Bro kita coba culik Granger nya ya Bro ya dari tadi gagal terus iya nggak bisa Bro masih kalah jauh ya bro levelnya Bro dia ada level 15 ya tadi ya Bro kalau nggak salah itu item dia mungkin udah penuh ya Bro tapi lihat aja Bro pasti ada saatnya Bro tenang aja itu pun tadi agak miss ya apanya bro apa namanya skill 2 nya coba kalau pas kena itu pasti meninggal tuh Bro Oke santai Bro hop mundur dulu tarik mundur nah ini udah nampak ya Nah ketika udah nampak musuhnya ini bro langsung kita sering belakang cerosot ya meninggal Bro Bro langsung balik aja Bro ah dapet nih Bro jadi bisa kalian lihat ya Bro betapa perihnya demiknya ya Bro ya ketika udah jadi dua item aja baru tadi tuh item Endless Battle dan Hepatis CS ya Bro ya kalau win of talker baru jadi ya Bro ya ini tante Bro kita cover dari sini aja Oh miss Bro entah kemana saya ngecetnya Bro mundur balik lu balik karena posisinya enggak menuntung menguntungkan juga ya Bro ya ya banyak bacot ya memang banyak bacot sih kayak mana mau di cover ya udah tahu enggak ada tank ya Bro ini coba kita spam lagi Bro nah ini lebih dapetnya harusnya bro sesuatu 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 ya bagus kita kejar terus tengah Bro kita kejar Bro bensin masih banyak ya Bro ya perhatikan bensin masih sempat nih masih sempat masih sempat trot ya nampak ya Bro ya itulah gimana ya Aduh ini tim musuh udah mulai bacot-bacotan Bro inilah sudah mulai diam mereka Bro mereka udah nggak mau ganggu kita lagi ya nggak mau ngebacotin kita karena sudah terlihat keperan kita gitu ya Bro ya kita sudah mulai menggarasi jalanan Bro kita kejar lagi Bro Granger nya nih Bro siksalah bro nggak bisa jangan dipaksa farming-farming dulu bro farming-farming ini kita coba ngelort ya bro ya kita turk posisinya di sini Bro di sini nah ini nanti sambil nunggu pergerakan nah mulai muncul musuhnya kita kejar Bro lalala kita terdiri memenya bro tetap 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 seteros soft tuh nggak ada yang offer kita Bro ternyata link-nya ngejar kita baru tapi enggak masalah ya Bro ya kita dapat MM ya teman kita pun kurang pekal harusnya dibantu lah gimana ya Bro ya saya ini main dimitik rasa media epic lho Bro santai santai gimana ya saya legend ya Bro ya jumpa tim mythic tapi rasanya mereka tuh kayak epic gitu Bro alamah meninggal lagi aneby-nya Bro ya meninggal guys haduh duduk kacau 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 rugi Lord nya jadi ya Bro Bro ini bisa kita cover enggak ya busanya ya nggak bisa tuh meninggal tuh pasti meninggal tuh Bro tuh kan jadi santai Bro ya saat seperti ini kita terus santai dan menyabarkan diri kita Bro karena kenapa ya Bro ya kalau kalian enggak sabar dan kalian enggak enggak apa namanya enggak apa namanya terbawa emosi gitu kalian pasti bisa bisa dipastikan kalah lah Bro ini kita beli immortal ya bro ya biar agak susah sedikit dibunuh ya Bro dari tadi kita kena ciduk-ciduk terus Bro enak-enak pakai bayangan tiba-tiba mati tiba-tiba mati ya jadi kita perlu beli item def lah Bro biar nggak cepat mati gitu Bro istilahnya orang itu mikir dua kali kalau mau ngincer bayangan kita Bro ngincer sebuah asli maksudnya Bro ini bisa nih harusnya kita culik Bro kita coba ah meninggal sini ya ini kita sudah mengguns di jalanan ya Bro ya kita angkat mereka Bro ini mudah ya atur timmingnya seperti itu Bro santai kita pantau-pantau lagi Bro nah ini kita bisa agak maju sih karena linknya udah meninggal ya dan aldos di depan ya kita ikut ya terus Bro uh tuh Bro agak nggak langsung one hit jadi ya bro ya ditambah ada immortal jadinya butuh aldos membunuh kita itu tiga kali hit lah seenggaknya tiga kali hit 3 kali hit itu dengan skill aldos tuh sedikit lama Bro kan skill aldos itu gimana pun juga ada cooldown ya Bro ya jadi kita nggak langsung mati lah kalau kena serang si aldos atau ceiling dan teman kita semudah-mudahan dengan waktu selama itu bisa peka lah menjaga tubuh asli kita ya Oke ini sepertinya kita bisa ngelort ya Bro ya coba kita pancing-pancing aja Bro pancing-pancing masalahnya mainnya umpet-umpetan terus ya Bro ya Nah ini kalau kayak gini kita coba open map Bro open map Oh enggak ada enggak dapat grangernya coba cari posisi aldosnya ngelock ya Bro ya dan yang dilock itu hanabinya Bro oh hanabinya kena serang banget sih Bro kita kabur aja Bro kita nggak bisa berbuat banyak ya Bro ya nah disinilah peran kita Bro tap-tap serosot meninggal ya santai oke tegas terus Bro ah seenggaknya eh kita udah cicil-cicil lah ya Bro ya salah seharusnya tadi saya encer Granger nya ya Bro cuma karena skill 2-nya udah terlanjur saya gunakan untuk war tadi ya jadinya nggak bisa ngincer Granger nya nah ini harusnya bisa sih ya bagus Lolita bayangi terus gue cover belakangnya serot pecah immortalnya kita encerteknya ya Wah biar aja abekan aja lagi ada Granger nya Bro trot nah meninggalkan tenang aja biar aja itu nanti bisa kita encert lagi ya Bro ya hai 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 aldus di daul tico dapat sini enggak sempat orang itu ngapain ya oke sip tebali aja dulu Bro tampil boveni nih ini ada bijakku sebab lah ya Bro ya sebenarnya kita nih kayak gendong para epic ya Bro ya santai aja Bro jadi kalau kalian bilang kalau udah masuk ke mitik itu udah enak itu salah ya Bro ya mitik itu sebenarnya banyak juga player-player toksis kayak gini Bro ya agak-agak fit gitu ya Bro tapi tengok ya Bro mereka udah diam ya Bro itu karena kita sudah membuktikan betapa hebatnya Hanzo kita ini Bro santai Bro kita atur posisi ya dari posisi posisi itu nggak usah terlalu depan Bro beda sama Natalia kalau bisa Natalia itu nyari di belakang ya kalau antoni sebisa mungkin di belakang gitu Bro nah nah ini terus setelah sini kita pecahkan immortal ya dulu Bro eh ya sip dapat seenggaknya pecah immortal ya dulu Bro bobo 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 nabinya diincir ya itu itu enggak akan mati sih aneh B ya Bro udah pandai dia ada beli immortal ya Bro tuh nggak meninggalkan paling pecah immortal ya aja Oh enggak ya selesai serta 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 dapat kita bunuh linknya cerot dapat sip nice kita encara dulu ya cerot Oh enggak dapat ya enggak ya Kadita yang dapat nggak masalah ini harus kita udah bisa menang dengan mudah ya Bro ya santai dulu Bro slow 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 nah saat ini kita akan kill pelernya ini ya Bro sosok 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 dan cerot Yes ya langsung kita n aja bro ya nggak usah lama-lama kita tb-in aja ya akhirnya bisa n jadi seperti itu ya Bro gameplay saya untuk menggunakan hanzo ini Bro ini saya rekomendasikan sekali lah untuk solo Rang ya Bro selain Natalia Bro walaupun cara permainannya itu sedikit berbeda ya Bro kalau Natalia itu sebisa mungkin hidup cari posisi di belakang ya apa di belakang musuh kalau kita ini enggak Bro sebisa mungkin belakang teman kita kalau bisa diturut malahan gitu ya bro ya jadi seenggaknya walaupun musuh itu bisa nyulik kita tapi dia akan beresiko mati juga gitu ya bro ya jadi sekian ya video dari saya semoga kalian terhibur dan banyak pelajaran yang tepat kalian ambil dan bagi kalian yang ada pertanyaan silahkan kalian berkomentar di kolom komentar jangan silahkan untuk di subscribe bagi kalian belum subscribe terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis salam solo player selamat menikmati selamat menikmati